Cari uang sambil cari pahala dan ini bisa dikerjakan dari HP saja Bahkan untuk mendapatkan penghasilan 20 juta setiap bulannya bukanlah hal yang mustahil Mau tau seperti apa? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari internet Tentunya dengan cara yang cukup menarik dan saya juga melakukannya saat ini Yaitu cari pahala sambil cari uang Dan ini merupakan sebuah konten impian atau idaman bagi saya pribadi juga ya Karena impian saya itu adalah punya konten atau channel islami Channel intinya berbau-bau islam untuk dakwah, untuk siar Tapi yang besar banget Nah itu adalah impian saya teman-teman Nah karena saya memang tidak punya kemampuan di sana Ya saat ini saya terpaksa, bukan terpaksa lah ya Ya harus sadar diri, saya harus membayar orang atau menggunakan talent Seperti itu teman-teman, untuk membuat konten islami tersebut Tapi yang akan kita bahas kali ini, yang gampang dibikin Nggak harus pakai talent, bisa kalian kerjakan dari HP kalian saja Ya, tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa semua itu tidak ada yang instan Semuanya butuh proses dan perlu waktu juga Oke, yuk langsung aja kita akan mulai Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dan ini adalah sebuah channel namanya Kisah Islami Dunia Dan kemudian ada channel namanya Refleksi Islami Nah saya tahu channel ini, ini dari beliau sempat berkomentar seperti ini ya Berkat konten Mas Henda mengerokomendasikan ketapen Alhamdulillah 17 Juli kemarin langsung berangkat dan Alhamdulillah sekarang udah monet 3 channel Ini channel yang pertama, meskipun view-nya turun, Alhamdulillah kebantu channel yang ketiga Uang Youtube nggak masuk akal, tapi masuk di kantong, kata Mas Imam Nah, ngomong-ngomong soal tapen terus kemudian Mas Imam Ini yang dimaksud adalah Mas Imam Januar ya teman-teman ya Sering banget saya ngerekomendasiin beliau kepada teman-teman yang pengen belajar Youtube secara offline Yang mendalam dan tetap muka langsung itu di kelasnya Mas Imam Januar aja Saya tidak buka kelas apapun dan dimanapun teman-teman ya Jadi perlu diperhatikan juga banyak banget di Facebook, di Instagram Yang menyomot video saya pakai video saya tanpa izin saya yang ditujukan untuk buka kelas Dan saya juga nggak tahu siapa mereka, apakah penipuan atau tidak Nah itu saya juga susah banget untuk menghalo mereka ya Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatasnamakan saya Terus ngiklan pakai akun orang lain menggunakan video saya dan bilang saya buka kelas Jangan dipercaya ya Dan saya sampai saat ini belum bikin kelas apapun teman-teman Oke, untuk Mas Imam Januar ini sekilas info aja Saya juga nggak dibayar oleh beliau Saya juga bukan tim marketing beliau, bukan Tapi saya juga suka dan belajar banyak dari beliau Beliau adalah guru saya Dan kemarin saya sempat sekitar tanggal 8 Oktober ya Ya Oktober Oktober apa November ya? Saya lupa teman-teman Oktober sih kayaknya Oktober lah, sekarang kan baru November ya Oktober Nah itu saya kesana teman-teman dan belajar nih Kalian bisa lihat ya, Mas Imam ini luar biasa banget Murid-muridnya banyak yang sukses juga Nih, channel dengan 3000 subscriber tapi penghasilannya 19 juta Penayangannya 500 ribu Pasti ada sesuatu nih Pasti dari channel ini nih, pasti Kalian pasti tau lah ya Ini mungkin kemungkinan besar nih ya Targetnya luar negeri Karena penontonnya 500 ribu Atau kalau nggak ya intinya RPMnya di atas 50 ribu lah Seperti itu teman-teman Ya Jadi di pembelajaran Mas Imam ini Ini kita dikasihkan sebuah ide-ide Konsep dasar Pemahaman dasar Sangat-sangat lengkap sekali Yang mana ini tentu saja sangat mudah sekali diterima oleh pemura Kadang saya pun pas disana juga mengetahui beberapa analogi-analogi yang mendasar Yang basic banget Yang ternyata itu lebih enak dan mudah banget untuk dipahami Ya Jadi disana itu kita selama 4 hari teman-teman Selama 4 hari dan disana kalian untuk masalah makan, penginapan Nggak usah dipikirin karena semua sudah disediakan oleh Mas Imam Kalau tidak salah biayanya 2,5 juta ya teman-teman ya Nah itu lokasinya di Tapen Bondowoso Memang agak jauh sih Cuman ya ilmunya worth it banget Kalau buat saya Ya Oke langsung lanjut ya Jadi Kebanyakan memang yang di Mas Imam ini Rata-rata Banyak juga Yang konten islami ya teman-teman ya Cuman memang tidak semua Bahkan Mas Imam memberikan contoh-contoh Ide-ide konten yang lain yang sederhana Namun bukan islami juga ada Cuman ya Mungkin yang disana lebih banyak tertarik tentang konten islami Nah salah satunya adalah channel dari refleksi islami Ini sudah monet ya teman-teman By the way Ini kalau kita lihat viewsnya apakah bisa dilihat Wah ini lagi error juga ya Ini beliau sudah punya 3 channel ya Dan channel yang dipakai komen ini memang lagi menurun kontennya teman-teman Nah tapi channel-channel yang lain bisa lagi naik Jadi penghasilan itu bakal tetap bisa enak lah Jadi enaknya kita punya banyak channel ya seperti ini Kenapa? Karena ya satu sepi satunya naik Ya itu adalah enaknya Nah kenapa saya juga punya banyak channel dan bangun banyak channel ya Karena itu Karena tujuan saya ngonten ke Youtube adalah Untuk mencari uang Bukan untuk mencari popularitas Bukan untuk mencari Bukan untuk menjalankan hobi juga ya Bukan Tapi ya memang untuk cari uang Dimana saya harus memperluas Apa ya Kalau orang usaha itu buka cabang banyak gitu teman-teman ya Nah itu yang saya lakukan Nah seperti itulah ya teman-teman ya Nah disini ada konten-konten islami yang mana bisa kalian coba tiru Ini memang masih belum monet ya Videonya masih sedikit Dan saya rasa bentar lagi juga udah monet Terus kemudian disini ada NSBOR channel ya Ini saya juga gak tau siapa yang punya Tapi keren banget ya Ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen konten-konten islami Dengan topik-topik islami ya Kayak gini-gini Ini kan sama aja kayak kalian belajar Sambil siar Sambil dakwah Tapi tentunya ya verifikasi lagi Untuk materi dan bahannya Jangan asal comot-comot aja Ya gitu ya teman-teman ya Lalu disini juga ada SJSensei Ini sering banget saya contohkan Buat teman-teman yang gak pede Buat teman-teman yang masih merasa Wah bang saya gak jago ngedit Saya orangnya gak bisaan Saya HPnya kentang dan lain sebagainya Nah ini teman-teman bisa cek nih Buat HP kentang Saya rasa untuk bikin 2 menit 3 menit Saya rasa bukan masalah Ya Ini cuman 1 menit 2 menit ya Videonya tuh 1.50 2.350 2.30 Sehari tapi dia bikin banyak Bikin sekitar 3-4 videoan Ya Tapi materinya coba deh Materinya Bikin orang penasaran banget Teman-teman ya Bikin orang penasaran 7 pesan penting Nabi Tolong dengarkan 7 ciri orang yang tidak bisa dipercaya Orang munafik 3 rasa malu yang wajib Dosa jika tidak memilikinya Nah itu tuh Bikin orang penasaran Cuman kenapa kok dia Judul-judul sederhana gini Bisa laku Ya karena dia sudah mempunyai Penonton setia Tapi bukan berarti Kalian tidak bisa Kalian juga harus mulai Dari 0 lagi Sama Saya pun juga lagi Bikin-bikin konten Seperti ini kok Teman-teman ya Cuman Masih mencari waktu-waktu deh Untuk Gimana ya Untuk cari Apa ya Bukan masalah Susahnya enggak Tapi waktu saya Sudah terlalu Susah gitu Total sekarang channel saya Itu sekitar 9 Ya 9 Ini pun Sudah keteteran banget Jadi ada beberapa Yang sudah bolong-bolong Uploadnya Ini saya lagi pengen Kenapa sih saya kok pengen Kayak gini Pengen channel kayak NSBOR Terus pengen channel kayak gini Itu kenapa alasannya Simple teman-teman Alasannya adalah Biar Kalau misalnya Saya lagi Liburan Kalau amit-amit Saya lagi sakit Kalau misalnya Ada acara keluarga Itu saya enggak ketergantungan Harus Saya harus shooting gitu loh Teman-teman ya Harus Pakai kamera kayak gini Ngomong kayak gini Nah itu enggak harus ada saya Channel saya tetap jalan Makanya saya pengen Membuat Youtube itu Seakan-akan menjadi Usaha saya gitu loh Ya Jadi Tanpa saya ada In charge langsung Di dalamnya Tetap masih bisa menghasilkan Nah itu yang lagi Saya gencar bangun saat ini Makanya channel-channel saya Yang menampilkan wajah Itu mulai Saya kurang-kurangin Cuman paling channel Hendra Setio Sama 2-3 channel lainnya Itu masih tetap Tapi yang lainnya Sudah mulai saya kurang-kurangin Dan saya fokus Beralih untuk channel-channel Seperti ini Ini kenapa saya pengen banget Channel seperti ini Satu teman-teman Apa yang kita bangun saat ini Apa hasil kerja keras kita saat ini Nantinya Kita bisa Turunkan Atau kita bisa kasih Ke anak kita Anggap aja Anak cucu kita Karena ini konten Yang bisa diwariskan Bukan kalau konten Hendra Setio ini Saya yakin sih Ketika Bukan saya yang nongol Di depan kamera Terus bikin Meskipun videonya sama Saya yakin Penontonnya pun Bakal gak begitu banyak Karena orang mungkin Sudah beberapa Mengenal saya Gitu ya teman-teman Karena ya Memang Hendra Setio ini Dibangun untuk Personal branding juga Gitu loh Cuman Ya balik lagi Kalau kita Tidak apa ya Membangun channel-channel Yang bersifat Evergreen Terus Gak lekang jaman Gak channel Gak konten musiman Itu bisa kita Wariskan Ini sekedar Pemahaman aja Yang pengen saya Sampaikan kepada kalian Bahwa ada Tipe-tipe konten Seperti ini Yang bisa Kalian Wariskan Jadi kerja Keras kalian Gak akan sia-sia Misal Katakanlah Kalian sibuk Kalian udah punya Usaha offline Baru Nah usaha yang ini Di youtube ini Masih tetap Bisa Dikerjakan Teman-teman Ya Jadi itulah Kenapa saya Sekarang Lebih seneng banget Untuk bahas Konten-konten Seperti ini Konten-konten Islami Dan lain sebagainya Sebenernya Buat bukan Hanya konten Islami ya Yang konten Evergreen ya Konten kayak Tutorial Excel Tutorial Word Tutorial PowerPoint Hal-hal Kayak gitu kan Itu gak Lekang jaman ya Itu selalu Orang selalu Ada yang butuh Kayak Tips-tips Untuk Wawancara HRD Kayak gitu-gitu Itu bisa banget Kalian bikin Karena itu Konten yang Evergreen Ya Bukan konten Musiman Nah Cara bikin Konten seperti ini Bagaimana sih Susahnya Apa kendalanya Dan kira-kira Apa saja yang harus Kita persiapkan Yuk kita akan bahas Di video kali ini Teman-teman Kalau untuk soal Penghasilan Gak usah diragukan lagi Teman-teman ya Kayak NSBOR ini aja ya Ini total yang nonton 4 juta guys Dan RPM Konten-konten Seperti ini Ini lumayan loh Di atas Konten gaming Saya rasa 10 ribu pun Busa masuk Kalau ini 10 ribu RPM-nya Saya yakin dengan View segini 40 juta 50 juta Sudah bakal Bisa didapatkan Ya Ya wajar Subscribernya gede Tapi kembali lagi Penghasilan gede Ya Itu tidak berhubungan Dengan subscriber yang gede Kalian bisa lihat Yang tadi Subscribernya cuman 3 ribu Di murid Mas Imam tadi ya Yang ini Subscribernya cuman 3 ribu Mana tadi ya Wah ini nih Kelas Mas Imam Selalu full ya Selalu penuh ya Jadi harus jauh hari ini Ada om bram nih Mana ya Wah ini 286 juta nih Dari 28 Juli Sampai ke 30 Oktober Dan Itu dari satu video guys Oke 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 Ntar ntar Ah ini nih nih 3 ribu subscriber Dapatnya 19 juta Ya Cuman Viewsnya 500 ribu Ya Tapi ini RPM-nya gede Nanti akan saya bahas Terpisah deh Untuk hal-hal seperti ini ya Jadi disini Apa saja yang harus kita butuhkan Yang pertama adalah Konsisten dan juga Disiplin Itu yang paling utama Karena itu adalah sumber Kesuksesan kalian Kalian gak bisa konsisten Kalian gak bisa disiplin Yaudah Wassalam Kecuali teknik editing kalian bagus Bikin storytelling kalian bagus Intinya bikin visual dan audio Yang sangat-sangat keren Nah boleh Kalian mungkin gak upload setiap hari Atau ya jarang-jarang upload Tapi kembali lagi Zaman sekarang Algoritma itu suka banget Dengan konten kreator yang aktif Konten kreator aktif Akan mengakibatkan Bikin video yang banyak Bikin video yang banyak Mengakibatkan banyak penonton Yang datang Ya Tapi ya dengan catatan Videonya gak ngasal Harus terkonsep Itu yang pertama Yang harus teman-teman catat Oke Disini kayak SJSensei Ini kalau kita bisa perhatikan ya Dia itu Tuh ini sebulan aja Udah 1 juta nih Penontonnya ya Tuh kalian bisa lihat Dia itu Sehari itu 2-2-2 Kadang 3 ya 2-2-2-2 Rutin 2 setiap hari teman-teman ya Pantas dia videonya Udah 800-an Dan ya Konten-konten seperti ini Sebenernya banyak banget Kalian tinggal cari Blok-blok ya Tentang fakta-fakta Islam ya Fakta islami Gitu ya Di Google ini banyak nih Contoh Ini sebenernya Fakta unik dan ajaib Dalam Islam Ini coba Kalian bisa klik disini Nah ini ada banyak banget nih Deskripsinya Oh ini buku ya guys ya Buku kayaknya nih Buku jangan-jangan Kalian cari Ini aja nih Ini dari Viva ya Cari aja Google link Setiap hari gitu ya Terus disini kan biasanya Nah cari yang Inspirasi dan unik Tapi cari yang berhubungan Dengan islami Ya seperti itu teman-teman Nah aktif aja Buka-buka berita Pasti ada video-video Atau judul-judul yang menarik Yang bisa kalian Ulik teman-teman Ya Intinya gini aja udah Cari aja judul-judul Seperti ini ya teman-teman ya Terus kalian kembangkan ceritanya Ya Kalau gak mau pusing Kumpulin aja Channel-channel yang membahas Tentang fakta-fakta Islam Seperti ini Kumpulin semuanya nih NS, Bors Kan gak bakal kekurangan ide kok kalian Ya Kalian boleh kok Meng-ATM-in konten kayaknya 7 mukena Haram dipakai Jangan dipakai Nah kalian bisa bikin 7 larangan mukena Yang jarang orang ketahui Bikin kayak gitu Nah kalian bahas lah Ini 7 mukena Tapi dibahas cuman 1 menit 58 detik Ya Jadi Ya kalian mau Kalau mau pengen lebih bagus Ya bahas secara mendetail Tapi jangan bertile-tile Ya bahas secara mendetail Bang isi videonya bagaimana Gak harus nih Channel NSBOR ini Kalau misalnya kita lihat ya Kita lihat Dia kan membahas tentang Mandi malam ya teman-teman ya Luar biasa Inilah 7 istimewaan Dan manfaat Mandi pada jam 12 malam Nah ini di luar dari Bener dan tidaknya ya teman-teman ya Saya tidak akan membahas Kesitunya dulu Karena saya juga belum riset ini Yang saya pengen tunjukkan Kepada kalian adalah Cara pembuatannya dulu Ya Cara pembuatan Untuk konten seperti ini Coba diperhatikan deh Ini kan membahas Tentang mandi-mandi ya Nih sebentar Yang ditampilin apa nih Yang ditampilin Ya pemandangan Gambar mesjid Gambar tanaman Nih ya Yang ditampilin seperti itu teman-teman Terus ditambahin cuman subtitlenya Bahasa Indonesia Yuk kita next lagi nih Kita par panjang Tuh Cuman gambar Pemandangan footage Alam Sungai Dan lain sebagainya Jadi sebenarnya Tidak perlu Gambar orang mandinya Tidak perlu Ilustrasi mandinya Tidak perlu seperti itu Ternyata Kita bisa kok Dengan membuat Kata-kata seperti ini Menuliskan Karena orang itu Cukup hanya Mendengarkan Inti dari Pokok yang akan Kita bahas Ya Jadi kita lebih Menjual ke Audionya Tapi diimbangi Dengan visual yang cukup Lumayan Nah Kalau visualnya Tidak bisa Gimana bang Nih contoh SJ Sensei Dia beliau juga Pakai asal-asalan juga Tapi ya Gimana ya Meskipun gambarnya Tidak tajam Tidak HD Tapi termasuk Laris juga gitu loh Masih ada kemungkinan laku Jadi yang kita jual apa sih Yang kita jual adalah Topik dan juga Pembahasannya Teman-teman Ya Semoga sampai disini ngerti ya Nih Kenapa saya lebih banyak Memberikan motivasi Kepada teman-teman Dibandingkan Teknis-teknis Karena saya yakin Kalau belajar teknis Dimana aja Udah ada Dan saya yakin Di kelas mas Imam Januar pun Itu udah Sangat-sangat jelas Dijelaskan Tapi kok iya Kok masih ada Beberapa orang yang gagal Ketika belajar disana Ya karena pertama Tidak praktek Tidak sabaran Tidak mau konsisten Tidak mau disiplin Dan putus asa Nah Makanya Putus asa itu Jangan sampai terjadi ke kalian Semangat itu Harus tetap membara Karena ketika semangat Mulai menurun Dan memang polanya Youtube ya seperti ini Gak mungkin Tiba-tiba kalian bikin channel Terus langsung laris Nah beda dengan channel Kisah Islam ini ya Ini bentar lagi Belum monet Tapi videonya udah Baru 48 teman-teman ya Bentar lagi monet ya Nah ini Gambar-gambar kayak gini Bisa dibikin Pake AI Ya AI nya apa? Banyak Bisa pake Leonardo AI itu bisa Bisa pake Punya Firefly Itu bisa nih Contoh pake kayak gini ya Ini bisa juga loh teman-teman ya Bisa pake Leonardo AI ini bisa juga Sorry Jangan pake yang ini deh Saya akan buka disini Leonardo AI Eh sorry Nah kayak gini nih teman-teman ya Bisa kalian bikin Script disitu Untuk gambar Mempercantik aja Biar tampil Beda gitu ya Teman-teman ya Nih Jadi banyak AI sekarang Yang bisa bakal Membantu kalian Misal Ilustrasi memegang Ular ya Nah kalian bisa nih Taruh disini nih Bikin aja disini Pilih yang paling bawah ya Disini Image Generation Nah kalau teman-teman Tidak bisa bahasa Inggris Atau gini deh Kalau misalnya yang gini nih Teman-teman tidak bisa bahasa Inggris Teman-teman bisa pake yang namanya Google Translate Disini misal Tangan Memegang Ular Ya misalnya ya Hand holding a snake Ya copy aja gini udah Nothing tulus aja udah Kita pastekan Dan bikin prom aja Seperti ini Nah Paste seperti ini Kita generate seperti ini Tinggal tunggu Nanti bisa mendapatkan Ya ilustrasi gambaran Seperti itu Ya ini dapat gratis Cuman beberapa ya Jadi setiap hari tuh Kita dikasih kayak Coin gitu lah Nanti besok Di refresh lagi Di refresh lagi Saran saya Pake sebanyak-banyaknya Ya jadi kalian punya Banyak pilihan nanti Mau pake si A Si B Si C Dan seterusnya Memang agak lambat ya Kalau yang gratisan Jadi harus bersabar Menunggu Nah kayak gini-gini kan Ilustrasi-ilustrasi juga Yang bisa dibikin kan Teman-teman ya Nah seperti itu Kalau kalian gak mau pusing Ya langganan aja Canva Pro Itu juga bisa kok Ya Cari-cari inspirasi tuh Model-model kayak gini Gambarnya Ya realistik banget teman-teman Ini cukup pake AI Dan ini aman untuk digunakan Karena ya ini hasil jeneritan kalian Bukan ngambil atau comot punya orang lain Ya Jadi seperti itu Saya tidak akan mengajari bagaimana cara editnya Karena saya yakin ini sangat-sangat gampang Dan bisa kalian lakukan sendiri Cuman Ya nampilin gambar-gambar di belakang Pake CapCut aja cukup Tinggal nanti teman-teman Tambahin subtitlenya Kalau tambahin subtitlenya Tinggal cari ini aja di Youtube ya Nah Tinggal cari aja Cara membuat subtitle otomatis di CapCut Ini udah banyak banget ya Dari Autodact Creator Terus kemudian Ya gampang lah Semuanya tuh tutorial udah ada di Youtube Tinggal kalian mau belajar Atau tidak teman-teman Oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa bermanfaat Yakinlah apa yang kita bikin Itu pasti jalan Yakinlah semuanya Mulai aja dulu dengan niatan ibadah Untuk mencari nafkah Untuk berbagi Untuk sharing Insya Allah Hasilnya pun juga akan sangat baik Jika kita niatnya baik di awal Ya Meskipun banyak fitnah bertebaran Meskipun banyak yang menghina konten kalian Tiba apa Yang penting kalian niatkan untuk ibadah Yang penting kalian niatkan yang baik-baik Namanya juga belajar Kesalahan itu ya memang pasti ada Saya pun juga sering melakukan kesalahan Gak sesempurna yang kalian pikirkan Yang penting kita tetap usaha Dan terus berikhtiar Jangan lupa juga Jalur langitnya dikencengin Karena rezeki tidak pernah ada yang tahu Dan kita juga tidak tahu Apakah ada hal yang membuat rezeki kita Tersendat atau tidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!